Jalan-jalan ke satu desa wisata Memang pacar lama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkinkah Anies Baswedan Bisa menyelesaikan persoalan bangsa Yang begitu berat Bukan hanya warisan Keburukan dari Presiden Jokowi Tetapi juga warisan Dari Presiden pertama Kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam Warisan-warisan yang harus diselesaikan oleh Anies Baswedan Tampaknya Sebagaimana Anies Baswedan berkata Setiap zaman Ada pemimpinnya Dan setiap pemimpin Ada tantangannya Itu yang dia katakan Di depan kader Kader PKS Partai Keadilan Sejahtera Di Stadion Madya Senayan Kemarin Kita lihat apa warisan Bung Karno Yang harus kita selesaikan Yang harus kita selesaikan Bung Karno mewariskan Kemerdekaan Kemandirian bangsa Berdikari 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 Dan itu Yang tidak ada Di era Sekarang Semuanya Tergantung Pada orang lain Tergantung Pada China Termasuk Barang-barang Termasuk Hutang Termasuk Tenaga kerja Asing China Kemerdekaan Kemandirian Semua bangsa Itu Lenyap Dan Agus Salim 100 tahun yang lalu Pahalau Nasional kita Sudah mengatakan Di negeri sendiri Jangan Kita yang menumpang Dan kita sekarang Menumpang Seolah jadi kuli Di negeri sendiri Kebanggaan Semua bangsa Lenyap Karena kita tergantung Oleh hutang Yang besar Tergantung Oleh negara lain Tergantung pada Bahan pokok Bahan pangan Yang semuanya Diimpor Hanya untuk Kepentingan Satu klik Oleh kargi Yang mengambil Keuntungan dari Rente Dari Komisi Dari setiap Ton Barang yang Dimasukkan Ke negeri sendiri Kemandirian Itu lenyap Bisakah Anies Baswedan Membalikkan Keadaan Sehingga kita Memiliki Proud Rasa Bangga Terhadap bangsa Yang Sudah Merdeka Pak Harto Apa yang diwarisi Dari Pak Harto Bagaimana Pak Harto Menahan Pertumbuhan Konglomerasi Atau Oligarki Ditumbuhkan Tetapi untuk Mengangkat UKM Dan Oligarki itu Tidak dibiarkan Bebas Tapi dikendalikan Oleh negara Oleh Pak Harto Pemihakan Terhadap Peribumi Dan terhadap Rakyat Itu tampak Nyata Dari Pak Harto Dan sekarang Pemihakan Terhadap Oligarki Tampak Nyata Membangun SD Negeri SD Impress Membangun Posiandu Membangun Pendungan Irigasi Extensifikasi Extensifikasi Menjadi Suah Sembada Pangan Beras Pada level Dunia Semuanya Memihak Rakyat Membangun Masjid Dengan Memotong Gaji ASN Setiap Bulan Sehingga Terbangunlah Seribu Masjid Pancasila Di seluruh Negeri Warisan Dari Pak Harto Yang Tidak Bisa Dilakukan Oleh Pemerintah Sekarang Kemudian Habibi Apa Warisan Habibi Bagaimana Apresiasi Terhadap Cita-cita Yang tinggi Pada level Dunia Mendorong Anak-anak Millenial Menggeluti IT Mengirim Ribuan Anak muda Ke Eropa Ke Amerika Australia Ke Asia Untuk Menguasai Teknologi 2% Dari Penduduk Sebuah Negeri Yang Menguasai Hightech Kata Habibi Maka Negeri Itu Adalah Negeri Yang Maju Karena Melakukan Proses Edit Value Nilai Tambah Dengan Cara Menguasai IT Hightech Dan Habibi Membuktikan Membangun Pabrik Pesawat Terbang Industri Strategis Pal Surabaya Pindad Bandung Dan Lain-lain Satu Wawasan 4.0 Yang Ditinggalkan Habibi Yang Sekarang Macet Semua Startup Yang Dikelontorkan Triliunan Dana Dari Pemerintah Berkukuran Satu Demi Satu Satu Lompatan Teknologi Yang Tidak Didasarkan Pada Satu Komitmen Yang Besar Untuk Majukan Bangsa Lewat Teknologi Lewat Hightech Tapi Hanya Mengandalkan Klik Klik Kedekatan Kedekatan Dengan Kekuasaan Maka Gampang Disapu Sebuah Perusahaan Yang Dibangun Berbasiskan Belas Kasih Dari Kekuasaan Dia Tumbuh Dengan Tidak Jenyuin Berbeda Dengan Industri Pesawat Terbang Dirgantara Atau Lusantara Atau PTDI Dirgantara Indonesia Yang kemudian Dihancurkan Oleh Barat Melalui Hutangan Dari IMS Kemudian Keempat Ada Kusdur Memariskan Pluralisme Pluralisme Dan kita Lihat Hasilnya Unintended Consequences Ada Efek yang Tidak Mungkin Tidak Disengaja Tetapi Itulah Ribuan Anak-anak Gadis Berjilbab Masuk Gereja Solawat Di gereja Melakukan Prosesi Prosesi Keagamaan Non-Muslim Dilakukan oleh Muslim Dengan alasan Toleransi Inilah Warisan Dari Kusdur Yang harus Diselesaikan Oleh Anies Baswedan Tapis Pencampuran Hak Dan batil Dengan alasan Toleransi Beragama Itu kembali Kebablasan Dan ini harus Menjadi Perhatian utama Dari Anies Baswedan Pertanyaannya Apakah bisa Anies Baswedan Mewarisi Satu Gaya Toleransi Yang disokong Kekuasaan Dan uang Kemudian Mekawati Memwariskan Bagaimana Bangsa Anak-anak Muda Kita Terkungkung Pada cita-cita Rendah Karena Outsourcing Diberlakukan Dan kemudian Muncul istilah UMR Upah Minimum Regional Dan membuat Anak-anak Kita Generasi Baru Kita Tidak memiliki Cita-cita Yang tinggi Sebagaimana Dulu pernah Dikenalkan Oleh PCHBB Tangga Saya Empat Tahun Kontrak Tahun Pertama Tahun Kedua Kontrak Tahun Ketiga Kontrak Tahun Keempat Kontrak Langsung Diputuskan Pada Tahun Keempat Kontrak Keempat Dia Kemudian Menjadi Supir Driver Grab Karena Sistem Outsourcing Yang diperlukan Tahun 2000an Zaman Mekawati Kemudian Zaman SBY Tiba Tiba Apa Apa yang Diwariskan Oleh SBY SBY Mewariskan Pemihahan Kepada Rakyat SBY BPJS Ditandatangani Dana Desa Ditandatangani Satu Kehati-hatian Dalam Mengelola Negara Bagaimana Menumbuhkan Demokrasi Yang tidak Ugal-ugalan Tapi Bertumpu Pada Kesejahteraan Rakyat Keseimbangan Keseimbangan Penumbuhan Kebebasan Tapi juga Yang bertumpu Pada Bagaimana Menjejahterakan Rakyat Secara Struktural Melalui Undang-undang Yang tidak Berpihak Kepada Pengusaha Tapi berpihak Kepada Rakyat Jelata Pada Orang-orang Yang sekarang Bisa Berobat Tanpa Harus Menunggu Uang Muka Dulu Kalau Tidak Punya Uang Tidak Punya Misalnya Ketinggalan Kartu Bisa Masuk Bisa Berobat Ke puskesmas Dengan Hanya Membayar Uang Rp 5.000 Dan Sekarang Jaman Yang Terakhir Mewariskan Rupa-rupa Persoalan Hutang Yang Gila-gilaan Aktifis Aktifis Politik Di Penjara Keluar Masuk Penjara Karena Mengkritik Pemerintah Yang Tidak Terjadi Di Jaman SBY Tidak Terjadi Di Jaman Kusdur Tidak Terjadi Di Jaman Megawati Dan Tidak Terjadi Di Jaman BCHBB Program Utama BCHBB Malah Ketika Naik Ketampu Kekuasaan Presiden Dia Memlepaskan Seluruh Tahanan Politik Bahkan Memerdekahkan Timur Timur Tapi Sekarang Keluar Masuk Ulama Di Penjara Habib Resik Habib Bahar Dan Kemudian Yang Meninggal Di Penjara Itu Berapa Pembunuhan Dimana Mana Pembunuhan Namlaskar Front Pembela Islam Yang Tidak Bersalah Itu Terjadi Di Jaman Di Rejim Jokowi Inilah Demokrasi Yang Penuh Dengan Kekerasan Dan Kematian Yang Mengerikan Itu Ada Di Era Sekarang Mungkinkah Warisan Ini Diteruskan Oleh Anies Baswedan Hutang Yang Gila-gilaan Mulut-mulut Para Pengkritik Sampai Berpusah Para Pengamat Politik Tidak Bisa Tidur Mengingatkan Bahaya Yang Ditempuh Oleh Kepijakan Kepijakan Yang Ugal-ugalan Hutang Pemenjaraan Kemudian Harga-harga Naik Rakyat Dipajangi Proyek Mercusuar Yang menghabiskan Dana APBN Dan juga Menghabiskan Energi Bangsa Untuk saling Bertengkar Soal kereta api Cepat Soal IKN Hanya Untuk Memenuhi Kepentingan Satu Klik Oligarki Bisakah Arus Ini Dibalikan Anies Baswedan Anies Baswedan Mewarisi Visi Masalah Dari 6 Atau 7 Presiden Sebelumnya Tampaknya Anies Baswedan Bisa Saya Saya Yakin Dan Percaya Anies Baswedan Bisa Karena Sebagaimana Ucapan Anies Baswedan Sendiri Bahwa Kita Harus Berpikir Dalam Perspektif Sejarah Dan Setiap Bangsa Memiliki Pemimpinnya Sendiri Setiap Masa Ada Pemimpinnya Sendiri Dan Setiap Pemimpin Ada Tantangannya Sendiri Saya Yudi Panamuko Tukang Donat Dari Panung Youtuber Tertua Di Semesta Fast Semprot Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sub indo by broth3rmax